Assalamualaikum Merdeka Oke We are from Group 1 We will explain about Precipitation Saya sudah sampaikan kepada Enak saya ini Rido Bosanya pernikahan itu Tidak usah ditunda-tunda Langsung saja Walaupun dana tidak ada Yang penting karena niat baik Allah pasti akan tunjukkan jalan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim 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 selamat menikmati 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 pengen selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa selamat menikmati selamat menikmati let's go pada hari selamat menikmati 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 terima kasih dan comment drama selamat menikmati 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 kan yang dicari apaan fisik cuy itu tapi kayaknya cewe sekarang kayaknya rekening sih rekening sih kalau rekening amat dompet tembel ya kalau rekening amat semua aman 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 kalau ini gimana karir apa itu kalau saya kalau boleh sih karir sih karir karir karena baru nikah baru nikah baru nikah tapi lebih lama bro mungkin di umur 27an kalau saya sih 35 lah kan saya ini kan pengen hidup sampai 100 tahun ya jadi 35 tuh masih muda 100 tahun nge-set itu mah minimal tuh minimal maksimal ya 35 kalau cowok tuh bayar 30an nah kalau umur 35 kalau yuk nih umur 35 nyarinya umur 20 tahun ceweknya nih ini aja nih nih ini kan ini kita nih kita nih di umur 25 kita nikahin SM apa namanya cewe-cewe yang baru lulus lah kan tadi baik lagi tapi tergantung mau nikah dulu apa karir dulu ya kan oh iya baik lagi ya gimana nih karir kenapa karir kenapa karir apa-apa dulu ya bapan dulu bapan-bapan Oh biar anak orang kasih makan batu gitu kan Iya masa iya nih nikah apa namanya pas mau makan balik-balik rumah masing-masing enggak ada lauk dirumah nih nggak ada lauk masing-masing udah bosan makan asyam agar misalnya misalnya jadi bapak nih misalnya bapak mah ada lauknya di dapur nggak ada ya udah ya kita balik ke rumah masing-masing tambah lagi enggak lebih sempet ya kalau finansial enggak oke kan pakai soke bener kalau ya Pak nah kerja dulu kerja kenapa kerja terus biarin dulu enggak ada cewek gak mau duit iya sih iya sih realistik ganteng toang gak ada duit percuma ganteng gak akan bisa bikin bikin pelot kenyang ya kan iya tapi tergantung cewek oh iya tergantung itu tapi kayaknya cewek yang gak terlalu butuh duit di dunia ini cuma 1 banding 10 sih susah langka udah kira apa ya kayak skin legendnya nah skin legendnya iya oh iya terus mereka pun membaca lalu mereka pun terdiam terhening dan ingin membacakan surat-surat yang ada di al-qur'an tentang hukum pernikahan oh iya kalau misalnya kita pikir-pikir ya kan nikah nih pasti ada dasar ya kan ya ayat guys guys gini ya kan namanya nikah ya kan dua orang nih pasti dalam hukum islam pasti ada dasar ya kan kayak gak mungkin seseorang nikah gak ada dasarnya ya kan di dalam al-qur'an tuh ada di dalam surat arum ayat 30-21 yaitu dimana tujuan dari pernikahan adalah untuk saling rasa kasih sayang dan untuk mencari diri da'allah gitu jadi kalau misalnya dua orang ini nikah tidak di dengan dasar rasa kasih sayang tidak dengan rasa mencari diri da'allah itu pernikahan gak bakal bertahan lama karena apa namanya pernikahan kalau misalnya didasarkan atas hawa nafsu kayak cuma pengennya yang enak-enaknya aja itu gak bakal bertahan lama gitu itu merin gitu makanya gimana kalau apa namanya mungkin anak-anak zaman sekarang itu banyak ya nikahnya pengen di usia muda gitu kan padahal kalau misalnya secara al-qur'an secara hadis gitu nikah tuh gak berpatok sama ini yang penting kesiapan mental finansial just money ekonomi itu semua udah siap gitu bener 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 set eh apa sih tujuan dalam eh apa sih tujuan pernikahan dalam islam kasih tau dong jadi gini bro dalam kurang surat arum ayat 21 yang berbunyi main tawalu jadi gini bro ada satu ayat yaitu surat arum ayat 21 yang berbunyi yang artinya disitu Allah sangat apa namanya sangat mendasari atau mewajibkan dua orang insan manusia ini untuk saling mencintai atas dasar ingin memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat gitu enggak serta-merta nikah karena cuma pengen kayaknya enak-enak tentu gitu-gitu karena kalau misalnya nikah teman di dasar di atas nabtu cuma pengen kayak viral atau apa itu gak bakal lama gitu jadi gitu oh gitu iya kata pak ustad yang pernah ayah ngaji gitu terus kalau menurut Fikri atau Rifqi gimana? apa? ada gak? bisa dong kalau asy aku tau ya aku tau jalan-jalan gitu kalau pikir-pikir gimana? gimana? jadi sih kalau yang saya lihat disini ada soal kumnya emang wala sunnah di surat Ang Nur ayat 32 apa tuh bunyinya? bunyinya gimana tuh? wangkihu ayama mingkumu mingkumu wassalihina ming ibadikum wa imaikum iya kunu fukaroa ikuni imukullahu mingfadulih wawungullahu wa siun alim jadi disini dijelasin nih jadi orang-orang yang masih ngebujang kayak kita nih harus di nikahin gitu karena emang kita kan udah gitu ya punya pekerjaan kan jadi bisa lah nikah pokoknya jadi harusnya jadi wajib kalau kita udah bisa tuh kan wajib udah nikah wajib nikah wajib jangan apa namanya jangan gak mau gak nikah ibaratnya ya kan nah oke oke gitu kemudian Arsyah ingin memperlihatkan calon pasangannya kepada teman-temannya karena ia akan menikah 2 hari lagi eh guys guys nih kan 2 hari lagi ayo mau nikah ya nih ayo mau liatin dong cewe biasa ayo mau nikahin buset cakep banget men mantap gak dibut dari mana tuh ada kasih tau dong kasih tau kasih tau nih ini nongkrong di pape dudukan kenalan kak kenalan jadi kan boleh kenalan gak boleh namanya siapa intan misalnya intan kak oh iya saling kenalan apa namanya nyanyi bareng nyanyi bareng asik juga nih ternyata kan minta lah dm dm ig woy cepetan woy cepetan mati cepetan baru lari ya baru sehari kenalan kak yang tadi di kape ya kan iya apa namanya jadinya 08 berapa lanjut WA oh lanjut lanjut WA lanjut WA terus kemarin nih kemarin hari kemarin ayo ke rumahnya apa namanya lamaran mau lamaran minta harus keluaran-keluannya dulu kan jadi dua keluarga nih kebut banget satu-satu bro baru satu hari loh baru satu hari loh cantik-cantik sayang baru satu hari di lamar sayang harus harus gesit di baratnya emang istilah kata gesit ini dua hari lagi dua hari lagi kita mau nikah nih ntar dateng ya oke siip siip kabarin aja aman ya jangan lupa rendeng mau nyakin aman datur parah ini emang bisa joget bisa nyanyi multi talenta lah dia multi talent iya multi talent iya multi talent tapi semuanya bisa gitu iya ande duluan ya nikah nanti jangan lupa padanya selagi siip 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 nanti itu kan dua hari lagi nah dua hari kedepan saya dua hari lagi udah ada calon udah ada ke kafe nanti cari ke kafe cari yang lain cari yang lain ke warteg ke warteg pasar malam banyak itu banyak bambang yang nyuget lelepat ini jangan jangan dapet bukus setelah mereka berbincang-bincang di kafe mereka pun meninggalkan kafe tersebut dan mempersiapkan sabar pernikahan arsyia udah nih berhubung makanan juga udah habis kan ya iya udah cape juga udah mau malam nih udah jam berapa kan balik ya balik perhubungan masing-masing yuk udah balik nih ya kita ketemu lagi nanti ya iya iya balik iya balik iya balik iya balik siip wooo 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 ketika hari pernikahannya arsyia pun datang halo 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 mana lagi halo ripki ada dimana kesini deh ke kp yang kemarin ayo pengen cerita ada lagi kek yang lain Rik 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 commendh聯 kenapa ya kenapa ya kenapa ya kenapa ya ada apa sih ada apa ada apa ini kok tiba-tiba banget ini tiba-tiba banget kenapa air ini cewek kemarin yang hari bilang mudah di liat ini Kak ketahun selingkuh kok bisa kok bisa sih gimana jadi gini-gini kan kemarin malam kan kita balik ya ya kemarin malam nah katanya saya telefon tuh si ceweknya tidur alasannya tidur saya tungguin lah dekat rumahnya kan ayo tungguin eh ternyata balik tuh dia sama cowok buncingan mana pelukan lagi kan aduh Kakaknya kali atau sepupunya saudaranya aja negatif kan udah pernah ketemu dua keluarga langsung enggak mungkin beda udah nggak punya kakak nggak mungkin itu pamannya kali kakak bukan siapa emang orang-orang pelukannya merasa buat gini ya kali ini kali bapaknya mungkin bapaknya masih mudah nah itu bapaknya ya aduh jangan negatif dulu emang emang udah langsung ngabrak langsung ketahuan gitu emang langsung udah orangnya langsung eh semalam nih ayo ayo juga nanya ke temen-temen ceweknya ya dia ngomongnya emang abis keluar nama cowok itu gimana ya wah baru aja baru aja mau nikah ya gimana ya masa iya udah udah dipesan semuanya resepsi udah pesan semuanya undangan udah disebar masa dua talen gitu aja gimana gitu diomongin baik-baik dikompromiin dulu nggak bisa gitu gimana cowok namanya udah selingkuh tuh penyakit cuy ya masih sabar kan Arsyah pun memutuskan agar memilih cewek lain ini aja kali ya udah nggak nggak ada tinggal pilihan lain ganti cewek apa namanya otisi aja ya apa karena air terburu-buru juga buat nikah ya mungkin ceweknya kayak gitu ya oh berarti gini ceweknya mungkin masih mau main belum mau serius berarti belum mau diajak ke jenjang serius berarti Tuhan tuh tidak merestui hubungan kalian jadi untuk tahu kalau itu bukan jodoh yang pas gitu buat orang baik seperti kamu gitu nggak bisa jadi kan bisa jadi jodoh tuh gak akan tertukar men walaupun kita udah yakin itu jodoh kita itu jodoh kita gitu masih ada jodoh-jodoh-jodoh yang lain inget wanita di yang setara gitu loh yang yang sejajen lah masa mau mak cewek gang berarti ini jadiin pelajaran aja ya buat kita semua jadiin apa namanya pelajaran bahwa untuk menikah tuh enggak enggak mesti terburu-buru karena kita harus lihat dari dua sisinya cowoknya kitanya atau ceweknya mungkin kita ada serius entah ceweknya belum mungkin kita udah siap nih semuanya finansial fisik mental atau segala macem mungkin dari ceweknya belum siap jadi itu mungkin bisa diambil pelajaran untuk kalian-kalian semua yang mau nikah nanti jangan seperti ayo lah jadi kita harus pinter-pinter juga ya iya jangan keburu-buru kayak anda ini ada yang ngebut gitu baru dua hari langsung nikah kayaknya kalau harus mendalami pasangan kita masing-masing dulu yang masih Oh berarti ini coba namanya tahu bobot bibit-bebetnya tahu bobot bibit-bebetnya tahu asal usulnya iya dia latar belakangnya penyakit atau enggaknya gitu-gitunya karena yang manasal langsung nikah carikan ibu buat anak-anak iya kalau misalnya ibunya misalnya penyakitan ya amit-amit ya misalnya kita nyenggak takutnya anaknya penyakitan juga benar-benar penyakitnya turunan oke tadi bobot bibit-bibitnya juga ya kan tapi lebih gini sih daripada nanti pas udah nikah pas udah nikah nih udah sah iya nah nanti ini ketahunya di belakang mending di awal ya kan iya di luar mending di awal ketahuan berarti setiap Allah punya rencana lain gitu Allah itu tahu segalanya men jangan putus asa kita oke cari lagi lagi cari lagi tapi jangan ke cafe lagi jangan jangan ditempat cari di tempat lain karena ada di tempat sekarang di mall nyarinya ya kan bisa di mall, malah sekit sekit konten biasanya tuh di taman banyak, di taman banyak cari masa gitu oke sekian dari kelompok kami sedikit pesan jangan terlalu buru-buru untuk menikah dan persiapkan supaya untuk ya agar siap menikah cukup dari kami Assalamualaikum Merdeka Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Merdeka oke we are from group 1 we will explain about precipitation and let me introduce myself my name is Luqman Razis my name is Adib Arashid my name is Faruk Alfarabi Ahla my name is Sabit Ilmihak and enjoy our presentation oke oke gentlemen I will explain about water cycle I will reveal things from humans animals to plants always need water to survive yes oke gentlemen water apa tuh water cycle water is one of abiotic abiotic elements in the ecosystem and is a renewable energy availability is due to circle apa sih for information the water cycle of the of the apa tuh bahasa ya of the continuous circulation circulation or circulation of water from earth from earth to the to the to the to the apa as atmosphere and back to earth oke gentlemen ladies and gentlemen this 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 water cycle accord to important process important yes now look gentlemen now look process the the first process water circle is evaporation and the next condensation next precipitation and next collect station oke gentlemen the next ah bukan the next the next presenter to Farahuk you're welcome oke guys i will explain the the process the first process water cycle is evaporation water is reverse and legs due to heat from sunlight this process evaporation process is often refrigeration refrigeration is evaporation in this process there 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 are changes from in liquid from water bodies into gases substance that collect in earth atmosphere there are also other from evaporation is a cure in plants or what or what is commonly called evaporation what's that evaporation is released of water molecules as a result of metabolism from plants thank you and the next process will be continued by sabit okay gentlemen the process pre-petition second this is condensation water so far from from evaporation and transpiration proses will turn into quads will and will be high too because carried by this this there is condensation process commonly known as condensation this process occurs the cloth is higher the temperature change to be lower later this cloth will condensation from from water to that will turn into cloth okay the next process prepensation this Lukman you are welcome okay my friends after after step by condensation is the precipitation the precipitation is condensation of condensasi jadi precipitasi itu adalah proses lanjutan dari kondensasi this stage proses water designing from clothes to the earth jadi proses turun air hujan dari awan ke bumi selanjutnya another term for precipitation is rain jadi nama lain dari precipitation itu adalah hujan the rain is a research clothes research our saturation point jadi awan-awan itu mencari titik jenuh atau titik jatuhnya air itu sendiri in addition the precipitation can do occur due to cooling and addition water vapor jadi precipitation itu terjadi karena ada pendinginan dan kelebihan uap air so that the water from clothes research and saturation point jadi yang tadi saya jelaskan kayak awan itu akan mencari titik jatuhnya atau titik jenuhnya setelah kelebihan air water not is only fall in the rain jadi air tidak akan turun dalam bentuk hujan saja but also snow tetapi juga salju in winter pada musim dingin water vapor condense condense to the into the solid ice jadi uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat ok the next process and the last process in water cycle is infiltration this stage often also called absorption jadi kamu juga bisa memanggilnya dengan absorption rainwater falls will will surface to the earth jadi air yang turun itu akan melewati river terus lakes seas and ocean akan melewati sungai danau laut dan hingga samudera ok ok thank you this is enough for our group ok my friend that's all our presentation and thank you for your attention assalamualaikum merdeka assalamualaikum merdeka yes you are please click the button subscribe subscribe